5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Sub tema 1, penemu yang mengubah dunia Pembelajaran yang pertama Mari adik adik kita belajar dengan penuh semangat Lihatlah lingkunganmu di malam hari Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah dan rumah kita Listrik telah mengubah wajah dunia Taukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala Akan kita pelajari di pembelajaran kali ini adik adik Taukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dan pahami isinya dengan baik Nah disini ada teks yang berjudul Listrik pengubah wajah dunia Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah Ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik Taukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik Yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik Jadi arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara yang tinggi Yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan ke berbagai tempat yang memerlukan Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan adik-adik melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu Atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik Seperti televisi, kipas angin, dan kulkas Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung Nah seperti ini adalah gambar contoh rangkaian seri atau dibuat dengan cara sejajar Sedangkan rangkaian paralel itu disusun secara berderet seperti ini Contoh rangkaian seri dalam kehidupan kita sehari-hari adalah lampu senter Rangkaian seri yang disusun seri ini pada lampu senter adalah baterai Karena hanya terdapat satu lampu pada senter Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang Namun disini baterainya akan cepat habis adik-adik Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah kita Betapa pentingnya ya adik-adik ya peranan listrik bagi kehidupan manusia Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari Tekst tersebut itu terdiri atas lima paragraf Kita akan menjawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut Nah untuk paragraf pertama pertanyaannya adalah Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah di paragraf pertama ini topik masalah yang disampaikan penulis adalah Tentang penemuan arus listrik oleh Michael Fardai Lalu paragraf kedua Yang pertama yang A Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ya arus listrik adalah gelombang elektromagnetik Atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara Masih di paragraf yang kedua Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Itu jelaskan secara berurutan Nah disini kita akan jelaskan secara berurutan Bagaimana sih perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga di rumah penduduk Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik Disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi Berupa menara-menara yang tinggi menuju gardu penerimaan di berbagai daerah Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dengan berbagai tempat dan berbagai tempat yang memerlukan Ini tadi adalah urutan dari perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk Lalu di paragraf ketiga ada pertanyaan seperti ini Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan Nah disini Kak Citra coba jelaskan secara berurutan Saat tiba di rumah warga arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah Nah rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu Atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik Masih paragraf ketiga apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Nah manfaatnya banyak sekali ya untuk dihubungkan ke bagian peralatan elektronik seperti kipas, televisi, kulkas dan lain sebagainya Paragraf yang keempat Apa kesimpulan dari teks yang ada di paragraf yang keempat? Nah kesimpulannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang Namun menyebabkan baterai cepat habis Sedangkan paragraf kelima ada pertanyaan Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat Nah apa pesannya ya yang ada di paragraf lima ini? Pesannya ada nih adik-adik Listrik berperan penting bagi manusia Aktivitas sehari-hari dapat menghambat Terhambat tanpa adanya listrik Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijak Nah itu tadi pesan yang disampaikan penulis di paragraf lima Bongkarlah senter yang kamu miliki Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini Ini adalah contoh dari senter yang dibongkar ya adik-adik ya Ada beberapa komponen yang bisa kita lihat Nah komponen yang pertama gambar yang pertama ini adalah baterai Baterai ini fungsinya sebagai penyumple arus listrik Lalu yang kedua ini adalah reflektor Nah reflektor ini untuk memfokuskan cahaya lampu senter Biasanya disini terletak lampunya adik-adik Lalu yang ketiga ini disebut logam penghantar Ini untuk menghantarkan arus listrik dari baterai menuju ke lampu Yang keempat ini disebut saklar ya on-offnya Untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu Itu tadi bagian-bagian dari senter Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala Maka akan tampak seperti ini adik-adik Ini kalau sudah disusun ya Jika kepala senternya dibongkar atau reflekternya dibongkar Kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu Maka tampaknya seperti berikut ini Jadi ini tidak ada reflekternya Hanya ada lampu Lalu baterai Lalu lempengan penghantar ya Lalu disini ada saklarnya atau untuk on-offnya Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala Nah posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai Dan satu ujungnya lagi harus terhubung ke terminal lampu Sehingga membentuk rangkaian yang tertutup Jika terdapat saklar, saklar harus dalam kondisi yang terhubung Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut Yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah Nah biasanya untuk lempengan logam itu diganti dengan kabel tembaga yang dilapisi karet Karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari konsleting listrik Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik center tersebut secara rinci dan berurutan Nah disini Kak Citra coba jelaskan tentang proses perjalanan arus listrik dari rangkaian center tadi Nah dalam keadaan normal lampu center itu mati Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif Terminal positif baterai menuju saklar Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu center menyala Dari lampu arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan Ini tadi adalah perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik di center Nah sekarang kita bisa mencoba membuat rangkaian center sederhana Seperti center tadi ya adik-adik ya Kalian bisa tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana Jadi kalian bisa menuliskan apa sih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhana ini Nah alat dan bahan yang kita gunakan adalah pertama papan tripek itu sebagai alas rangkaian Lalu baterai ya baterainya 1,5 volt itu sebagai sumber listriknya Lalu dudukan baterai sebagai dudukan baterainya Ada bulam atau lampu ya sebagai penghasil cahayanya Fitting lampu juga, kabel, saklar, solasi, lem dan sebagainya Nah lalu alat yang digunakan adalah tang dan cutter Itu untuk memotong kabel dan menyambungkan kabel Serta untuk mengupas kabel Nah kalian nanti bisa rangkaian menjadi rangkaian seri atau paralel sesuai tadi center tadi ya Itu yang paling mudah Nah listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia Nah disini perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas atau di rumah kalian Dan nyalakan lampu tersebut Menurutmu apa sih perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah sebelum ada listrik Ini ya Kak Citra coba kemukakan pendapat Kak Citra Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik Jadi sebelum ada listrik Mengambil airnya menggunakan timba Penerangan yang kurang pada malam hari Jadi malam hari itu gelap adik-adik Tidak bisa berkomunikasi jarak jauh Menyejukkan diri dengan kipas manual yang pakai tangan itu adik-adik ya Lalu menghaluskan bumbu dengan ditumbuk Tapi setelah adanya listrik Kita bisa menggunakan pompa air elektrik Pada malam hari tidak gelap ya Karena ada penerangan yang cukup Bisa berkomunikasi jarak jauh dengan telepon Menggunakan kipas angin bahkan AC saat ini Bisa menghaluskan bumbu dengan blender ya Dengan blender elektrik Nah ini menurut Kak Citra perbedaan antara masa sebelum ada listrik Dan setelah ada listrik Kalian bisa tambahkan ya Masing-masing bagaimana sih situasinya Saat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik Sekarang amati lingkungan di sekitarmu Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik Dalam kehidupan di bidang sosial Dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi Kelompok atau melakukan wawancara nih Dengan siapapun ya adik-adik ya Guru, pegawai sekolah, petugas, orang tua Bisa kalian wawancarai tentang Pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya Lalu tuliskan dalam peta pikiran berikut Jadi pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan Nah nanti ada tabel sebelum ada Dan setelah ada listrik Lalu kalian bisa sebutkan Setrika Sebelum ada listrik itu pakainya setrika arang Kalau sudah ada listrik pakainya setrika listrik Nah terus Kalau dulu orang itu Memakai lesung untuk menggiling sesuatu Atau mengupas sesuatu Sekarang memakai blender atau penggiling Dulu pakai kipas besek Atau kipas yang pakai tangan itu Sekarang pakai kipas elektrik Dulu pakai lampu minyak adik-adik Itu lebih boros itu adik-adik Sekarang pakai lampu listrik Dulu orang memberikan pengumuman pakai kentongan Sekarang orang memberikan pengumuman lewat speaker Nah ini perbedaan sebelum ada listrik Dan setelah ada listrik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Kelas 6 Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran yang pertama Maaf ya agak panjang Biasanya kalau di pembelajaran 1 itu Materinya agak lebih banyak Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.